Nah di busan tuh katanya tuh nggak suka turun saju kan dia kayak kota pesisir kan dekat laut jadi cenderung anget dibandingkan kota-kota lainnya jadi memang jarang lah turun saju Nah jadi teman-teman perlu teman-teman ketahui sebenarnya Kak Taufik ini waktu itu pernah juga nih dapet beasiswa ke Jepang kemudian ke Tiongkok dan juga sekarang memilihnya ke Korea Nah biar lebih menarik lagi nih Karena ada peraturan baru bayar application fee Jadi kayak dulu ini mahal banget Berapa dulu berapa? 17 ribu iyan cuy mahal banget Gila-gila 2 juta setengah something dan itu kuotanya kan cuma kayak 8 orang sedunia Jadi aku kayak yaudah sih pasti gagal Jadi 2018 aku memang nggak ada Pertama nggak ada duit Kedua nggak ada apa ya Nggak ada rasa confident buat daftar Jangan lupa untuk like Comment share dan juga subscribe channel ini supaya aku semangat untuk bikin video untuk teman-teman semuanya Nah kali ini teman-teman ini merupakan episode terbaru yang akan aku bikin yang bakalan panjang banget dan nggak tahu sampai mana ujungnya sama kayak hubungan kita juga Nah episode kali ini adalah tentang TD atau taklukan dunia Dimana aku nggak bakal ngomong lagi sendiri Aku nggak bakal sendirian lagi ngomong Tapi aku bakal ngundang teman-teman aku yang menurut aku dia adalah orang-orang yang menginspirasi yang udah bisa menaklukan dunia Baik itu lewat beasiswa ke luar negeri, kuliah di luar negeri, dan lain sebagainya Dan kali ini aku udah bersama orang yang sangat-sangat spesial Dia salah satu kakak tingkat aku yang sebenernya kita udah deket banget lama Tapi belum ketemu dan bahkan kita itu satu kota guys Kita di Cianjur sama Dan beliau sekarang sedang kuliah di Korea Selatan Dengan beasiswa Global Korea Scholarships Yang ya kalau ngedenger Korea sih aku pengen banget ke Korea cepat-cepat ya teman-teman So kita langsung sambutnya Selamat datang ke kak Taufik Selamat sore kak Taufik waktu keren Ya selamat sore Alhamdulillah baik, sehat Gimana selagi sendiri? Lagi dimana nih kak? Sekarang masih di busan sih masih belajar bahasa Korea Oh masih belajar bahasa Korea? Ya Karena musimnya udah masuk bubur apa dingin? Udah masuk winter sih udah kayak dingin banget sih keluar udah harus pakai padding lah pokoknya Oh oke Tapi kalau salju berarti belum turun ya? Atau ada gak di busan salju? Nah di busan tuh katanya tuh gak suka turun salju Kan dia kayak kota pesisir kan deket laut Jadi cenderung anget dibandingkan kota-kota lainnya Jadi memang jarang lah turun salju Ah oke 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 sebelum kita jauh ke hal-hal mengenai Korea ini temen-temen Mendingan kita kenalan dulu aja nih sama kak Taufiknya Kak Taufik boleh kenalan dulu gak sekarang lagi kuliah? Dimana lagi bahasa dimana? Dan lain sebagainya lah It's up to you Oke boleh boleh Oke kenalin nama aku Taufik Muhammad Yusuf Biasa dipanggil Taufik Dan kebetulan salah satu penerima bewa siswa GGS Atau Global Korea Scholarship tahun 2020 Untuk S1 ya undergraduate degree Nah sekarang lagi Korean language program di Dongso University di Busan Sebelum makanya tahun depan nih spring next year itu pindah ke KAIS Atau Korea Science Institute of Science and Technology Untuk program yang satunya Rencananya sih majoring in Computer Science Gitu kakualitas Ah oke oke Computer Science Keren banget deh Aku ngebenerin laptop sendiri aja bingung ya Apalagi kurang in Computer Science Bahasa Korea Eh bahasa Korea atau bahasa Inggris? Bahasa.. nah kebetulan bahasa Inggris kalau aku untungnya Oke 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 Tapi kalau misalkan bahasa Korea Itu pengrogramannya jadi bahasa Korea semua Atau masih tetep bahasa Inggris? Kayaknya sih kalau misalkan programming kan dia bahasanya general tuh Biasanya pakai bahasa Inggris kok Ah oke 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 Kadang bingung juga ya Dan kayaknya seru juga Kalau misalkan Computer Science Atau ilmu-ilmu scientist gitu Terus pakai bahasa Korea Challengingnya pasti Oke banget Ya masih susah anjir Oke Nah Sekarang gini kak Waktu itu kan kita Udah pernah ngobrol ya Sebenernya di WhatsApp Kita heading back dulu deh Ke masa-masa waktu itu Waktu itu kan Kita itu sama-sama Kenalan tuh Kita dimana ya? Sebagai pendaftar YTB gak sih? Ya sebetul Di WA deh kayaknya kan Waktu itu tuh kenalan kan Gak tau tiba-tiba kenalan kenapa Tapi kayaknya waktu itu tuh Nyaut Atau lanjut sampai sekarang Gara-gara kita tuh satu kota sebenernya Iya betul Iya itu gara-gara satu kota Biar ada kenalan lah Yang satu kota yang baru bertakutnya sama-sama lulus Sekarang kita bisa bareng Bareng gitu Iya betul Nah jadi teman-teman Kalau teman-teman ketahui Sebenernya kak Taufik ini Waktu itu pernah juga nih Dapet beasiswa ke Jepang Kemudian ke Tiongkok Dan juga sekarang memilihnya ke Korea Nah biar lebih menarik lagi nih Mending kita dengerin aja nih Bicara kak Taufik gimana Bisa sih gitu dapet beasiswa itu Boleh gak cerita kak Taufik Oke oke Sebenernya ya dulu Bener beasiswa pertama yang didaftar itu Beasiswa yang Turki ya Yang YPB Yang Barang Taufik Itu aku juga sebenernya daftarnya dua kali loh Yang pertama itu Pas SMA Aku lulus SMA 2017 Jadi waktu itu memang masih Semangat-semangatnya daftar beasiswa Dan sayangnya memang satu-satunya Gak deh waktu itu aku daftar dua sebenernya Beasiswa yang Turki ini Yang YPB Sama Mitsui Busan tuh Beasiswanya kak Jerom Polin kan Nah cuman waktu itu Kalo Mitsui Busan udah di tahap awal udah gagal Nah terus waktu yang pertama kali itu Yang 2017 YPB tuh lulus Ketahap interview Sempet ya sempet lulus ke tahap interview Hingga akhirnya ya di akhir gagal juga lah ya Nah waktu itu memang Bener-bener official Jadi seorang GPRer GPRer Soalnya jadi GPRer aja abis itu tuh Dan memang niatnya juga dari dulu Pengen banget kuliah di luar Terus gimana caranya biar gak ngebebanin orang tua Pengen finansiali ngebebasin gitu ya Beban finansial buat orang tua Nah di 2018 aku kayak makin nyari-nyari lagi Dan ya Waktunya sempet daftar ke banyak negara juga sih Turki daftar lagi Kayaknya yang bareng sama Vogue itu 2018 Terus ke negara-negara Asia Timur Kayak Tiongkok Terus Korea Selatan Sama Jipang juga daftar lagi Jadi Hingga akhirnya 2018 Pun kayak Belum ada yang Apa ya Yang dapet like 100% Sesuai dengan keinginan Di 2018 itu Hingga akhirnya tahun kemarin sih Tahun kemarin kayak bener-bener Sebenernya udah capek To be honest Di tahun 2019 kemarin tuh Ya karena kan ya daftar gini lagi gini lagi Memang cukup melelahkan Dan juga di Indonesia tuh aku rasa nih ya GPR itu masih bukan Apa ya Masih sesuatu yang gak common Iya ya Dan masih dipandang negatif lah Kayak mungkin kalo misalnya kamu GPR Buang-buang waktu lah Apalah gitu ya Nah Hingga akhirnya 2019 Tapi memang Ada something yang berubah lah Di 2019 tuh bener-bener aku daftarnya tuh Dengan mentality yang berbeda Dengan tahun-tahun sebelumnya Kayak lebih Yaudah lah yang penting Aku melakukannya terbaik Udah daftar tuh udah selesai Bener-bener gak mikirin Hasil Beda banget sama dulu pas daftar suki Pertama kali Karena mungkin dulu kayak Baru lulus SMA banget Terus Takut banget GPR gak mau Pokoknya GPR kayak bakal malu lah Nanti bakal tangkatan sama di kelas Dan sebagainya Masih punya pikiran seperti itu Ketika Akhirnya Aku Daftar beasiswa yang bener-bener aku incer SMA itu Ya GPR Membuka Program GST Itu bener-bener dari dulu Pengen banget daftar di kelas 12 Cuman waktu itu Kenapa gak bisa daftar Karena aku gak punya TUSO IBT Gak punya ILC Gitu-gitu Di 2018 Aku tuh gak bisa daftar lagi Karena ada peraturan baru Bayar application fee Jadi Aduh ini mahal banget Mahal banget Dua juta setengah something Dan itu kuotanya kan cuman kayak 8 orang Sedunia Jadi aku kayak Ya udah sih pasti gagal Jadi 2018 Aku memang gak ada Pertama gak ada duit Kedua gak ada Apa ya Gak ada rasa confident buat daftar Dan Aku pun 2018 Tempat daftar Sampai ke tapping test Gak lolos Gara-gara jadi Waiting list Di 2018 Nah baru di 2019 Kemarin Aku memberanikan diri Yaudah lah Daftar Yang si Tokyo Tech itu Dan Alhamdulillah Ada yang ngebantu Aku buat Uang aplikasinya Itu bener-bener Terima kasih banget Buat kasih Terus Yang KGSP itu Aku kenapa daftar lagi Karena Kuotanya pertama Jadi nambah Jadi yang tahun lalu Kuotanya cuma 3 orang Tiba-tiba tahun kemarin Jadi 5 orang Dan aku tuh masih ada gitu Dokumen bekas tahun lalu Jadi ya udahlah Daripada ini dokumen nganggur Bending kirim aja Gak apa-apa hasilnya Mas Kayak gimana pun gak peduli Soalnya aku ngiranya Pas mau daftar KGSP yang kedua kali itu Bakal kayak suruh gitu sih Jadi kayak Tahun pertama lulus interview Tapi di tahun kedua itu Interview pun gak dipanggil sama sekali Padahal di tahun kedua Aku udah punya tool IBT Udah punya SIT Yang aku Masa yakin lebih Oke lah ya aplikasinya dibanding tahun pertama Jadi aku juga mikirnya Ah ini KGSP Kedua juga pasti kayak gitu sih Jadi aku lebih fokus Ke Tokyo Tech Waktu itu Yang tahun kemarin Aplikasinya Eh Kemudian sekitar bulan Bulan-bulan akhir 2019 Alhamdulillah Lolo sih Dua-duanya Dan itu kayak Gak nyangka banget sih Sempet galau juga Sempet dilema juga gitu sih Singkat ceritanya Perjalanan best itu Sebenernya banyak banget Banyak gagalnya juga Dibanding sukses ya Oh menurutku Cuman ya kalo misalnya dikiritain Semua mau bakal panjang Ya bener 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 Oke 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 Jadi Tiba-tiba kan sekarang tuh Milih Korea nih ya Milih Korea Dan biasanya tuh GKS Oh iya Ini For your information teman-teman Jadi GKS itu tuh dulunya KGSP ya Iya Tahun berapa sih Itunya diubahnya tuh Kalau menurutku Mulai berubah yang tahun Yang pertama kali aku daftar itu Berarti Tahun 2018 Untuk GKS 2019 Iya Oke oke Berarti memang masih baru-baru ya Karena dulu kan teknalnya KGSP Iya betul Betul Oke 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 siap Nah Tadi udah Teman-teman pasti udah denger banget nih Ceritanya tuh kayak gimana Sebenernya dapet beasiswa itu gak gampangan ya Gampang-gampang susah Gampang-gampang susah Sebenernya Iya bener Ada yang kayak Misalkan Turki kan itu Application-nya tuh sangat-sangat Simple banget Tapi tricky Sangat simple banget Iya bener-bener Tricky banget gitu Kita bisa ngomong simple Tapi aku sama Kak Topik kan Gak laus gitu Gak laus Berarti itu Sangat-sangat tricky banget Padahal sebenernya Udah dilengkapin juga Tapi karena mungkin gampang Pasti yang daftar dia udah lebih banyak Lebih banyak betul Lebih banyak Apalagi sekarang kan Demand-nya orang-orang untuk kuliah Keluar negin khususnya Turki Itu gede banget Makin meningkat ya Data ya Data yang aku lihat Di beberapa media Itu orang yang kuliah di Turki Itu banyak banget Kalo di Korea Itu kan Kalo gak salah Masyarakat Indonesia disana Entah itu yang kuliah Ya enggak Itu masuk ke nominasi 10 masyarakat terbanyak Yang tinggal di Korea Indonesia itu Kalo gak salah ke-8 atau ke-9 Nah itu Menunjukkan sih bahwa Sebenernya di Korea Sama Turki juga Orang Indonesia Banyak banget Banyakan di Turki ya Iya bener Tapi kalo kita ngomongin Tentang GKS nih Kak Sebenernya kan Udah ada gitu di Websitenya lah Syaratnya apa Iya 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 Yang ditanggung apa aja Tapi boleh gak ceritain sedikit Apa aja sih Dan yang membuat sulit Ketika mempersiapkannya tuh Atau jangka waktunya lama gitu Kayak nyiapin apa Itu apa Oke jadi Oke jadi Mungkin GKS tuh apa dulu ya Pertama kali ya GKS tuh ya Global Korea Scholarship Basically Beasiswa full Dari pemerintah Korea Selatan Untuk Negara-negara tertentu Yang nanti dipilih Ada di guidance-nya Negara apa aja yang bisa daftar Untuk study di Korea Dan itu Apa ya Pinjangnya banyak kok Dari Associate Degree S1 S2 S3 Dan untuk S1 sendiri Itu ada 2 jalur Ada jalur Yang kita apply langsung Kedutaan Besar Korea Yang ada di Jakarta Sama ada jalur Yang daftar ke Universitas Langsung yang dituju Bedanya apa nih Yang kedua ini Bedanya tuh sebenernya Nanti pilihan Universitasnya Sama pilihan jurusan Kalau misalnya mau Mau lewat jalur Embassy Kita bisa Milih Universitas Top Universitas Sky bisa Sky bisa Cuman memang ada perbedaan sedikit Di tahun 2021 Banyak Universitas Yang tidak berpartisipasi lagi Entah gara-gara Corona Atau gimana Tapi sayangnya memang KAIS Pun nggak berpartisipasi lagi nih Di tahun 2001 Untuk GKS Undergraduate Kalau misalnya Yang jalur University Track Itu biasanya Didesain untuk Universitas-universitas Yang berada di regional Nggak di kota-kota besar Kayak di Seoul Nggak kayak gitu Dan mostly Banyak juga kok Unis-unis yang bagus Kayak Pusat National University Degu University Yang bisa di apply Lewat jalur University Track Cuman University Track Itu memang Hanya didesain Untuk Siswa-siswa yang mau apply Jurusan Science dan Engineering Jadi Perbedaan keduanya Itu Sedangkan kalau misalnya Untuk yang graduate Itu nggak ada restriction Nggak ada limitation Mau jalur Unis Mau jalur Embassy Itu bisa daftar ke Unis Top Bisa daftar juga Jurusan apapun Itu kalau yang S2, S3 Tapi kalau S1 memang ada Kayak gitu lah ya Restriction kayak gitu Terus Benefitnya Ya kalau beasiswa full Pasti semuanya Diprovide ya Dari tiket pesawat Biaya visa Terus Biaya hidup Biaya sekolah Nah pokoknya Kasarnya tinggal bawa diri Aja gitu ke negara tersebut Untuk belajar Kalau misalnya belum Bahasa Korea pun Jangan lupa latir Nanti dikasih Kayak pelatihan Setahun Bahasa Korea Dan itu Mayan banget sih Dan Oh ya dan buat Untuk S1 itu memang Mostly nanti kuliahnya Pakai Bahasa Korea Makanya kenapa Perlu tuh Yang satu tahun Bahasa Korea itu Hanya unis-unis tertentu Dan program Studi tertentu aja Yang Apa nantinya Belajarnya pakai Bahasa Inggris Salah satunya Computer Science Berarti yang pakai Bahasa Inggris Nah sebenarnya Computer Science pun Enggak juga Cuman jadi Kalau menurut aku tuh Kampus di Korea Yang Bener-bener pakai Bahasa Inggris Yang setahu aku ya Yang full Inggris Untuk semua jurusan Mostly semua jurusan Itu KAIS Aja Even Seoul National University SNU Korea University Mereka juga banyak sih Menawarkan program Bahasa Inggris Tapi gak semua You want to say Mostly Korean Jadi kalau misalnya Di kampus-kampus yang lain Biasanya yang Bahasa Inggris Cuman kayak International Relations International Studies Business Dan lain sebagainya Sedangkan diurusan lain Biasanya untuk S1 Itu pakai Bahasa Korea Nah emang Si KAIS ini Beda sendiri Even untuk Masyarakat Koreanya pun Siswa-siswa Koreanya pun Belajarnya pakai Bahasa Inggris Walaupun memang Ada pilihan mata kuliah Yang juga pakai Bahasa Korea Tapi kayaknya mereka Nge-force Students-nya juga Buat belajar Masyarakat ini Oke 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 Nah KA Tadi nih ketika Application tadi Ngomongin tentang Embassy Tricks sama University Tadi kan udah dibilangin Perbedaannya kayak gimana Dan sebagainya Ketika topik sendiri lewat mana Aku kan Bisa memperlihatkan hal itu Aku daftar GKS ini dua kali kan Yang pertama kali juga Aku dapetnya waiting list Jadi dulu tuh waiting list tuh gini Kuartanya tiga Aku tuh keempat gitu Nyesek kan Ya itu nyesek Itu nyesek Terima kasih